Anda tahu Simpson, hidup dalam perjinahan, kalau Anda baca hidupnya, tidak pernah sekalipun dia panggil nama Tuhan, menjelang saat matinya. Dia panggilin nama Tuhan, dari Adonai, Elohim, segala macam, dia panggilin semua, terus dia mati. Untuk apa? Tapi karunianya luar biasa, kan? Kekuatan yang Allah berikan kan dahsyat sekali. Nah, apa yang muncul di luar sebagai karunia dahsyat, tidak membuktikan apa-apa tentang kerohanian seseorang. Nah, ini yang kita mesti sadari. Saya bukan orang anti-karunia, karena karunia itu pemberian Tuhan, kita butuh karunia, semua orang di tengah-tengah kita punya karunia. Tapi ingat, saudara mesti mengizinkan Tuhan membangun akan manusia batiniahmu. Dengan demikian, buahnya akan kelihatan, lalu orang mengecap yang baik lewat kehidupan kita, dan mereka memuliakan Tuhan. Nah, berkaitan dengan itu, saya mau ajak Anda melihat beberapa bagian firman, supaya Anda mengerti bahwa karunia itu tidak ada kaitan dengan karakter kita. Coba lihat 1 Korintus 14, ayat 26-33 dulu, tolong Victor. 1 Korintus 14, 26-33. Ini klasik sekali, tapi saya mau beritakan kepada Anda. 1 Korintus 14, 26-33. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang masmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah dua atau tiga orang di antaranya, berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ, mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Oke, tolong 36 sampai... Sekalian ya, 36 sampai berapa itu? 40 ya. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu saja kah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi, atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang ku katakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, ini menurut saya ayat yang banyak orang mengatakan dirinya nabi, tidak terlalu senang sebetulnya, ya. Ini Paulus ini, saya mau tanya ya, Paulus ini rohani tidak sih, saudara? Menurut saudara, Paulus ini rohani tidak? Benar. Loh dia kok berani menghalangi orang nubuat? Ayo. Kok dibilang? Cuma tiga aja yang baru buat. Nah yang lima belas lainnya? Pernah enggak Anda merenungkan ayat ini? Nah, untuk pembanding ya, mari kita lihat dulu di 1 Korintus 13 ayat yang ke 9 1 Korintus 13 ayat yang ke 9 Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tuh, lihat, 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 lihat. Nubuat kita ini sempurna enggak sih? Hah? Tidak. Jadi, saya mau katakan, saya dengar dari seorang hamba Tuhan ya, pendeta Amos. Dia ngomong bagus sekali, dia berkata begini. Seorang yang punya karunia untuk bernubuat, atau dia menganggap dirinya Nabi atau whatever lah, terserah. Pokoknya karunia untuk bernubuat atau marifat atau hikmat atau apapun. Dia harus sadar bahwa manusianya itu masih bisanya masih nyampur di dalamnya. Ngerti ya? Jadi Tuhan memberikan sesuatu, tapi jangan lupa pikiran, perasaan, kehendak kita itu di situ. Dan dia berkata, selalu itu ada sekian persen yang unsur manusia itu masuk. Makanya, Paulus berkata, nubuat kita tidak sempurna. Nah, kalau tidak sempurna, berarti ada sisi human, sisi manusia yang di dalamnya. Pak, kalau gitu, tolak semua nubuat. Salah lagi juga. Seperti Anda hiduplah, Anda kan kalau di rumah berlengganan air pump, misalnya ya, saya mau tanya, apakah air pump itu steril? Tidak. Kumannya banyak enggak? Sangat banyak. Tapi toh kita minum juga. Harus direbus dulu. Nah, ingat saudara. Hal yang sama dengan nubuat, karena begini, saya berkali-kali berkata, di Jakarta saya baru ngomong, kekuatan seseorang, biasanya juga tanpa disadari, merupakan titik lemahnya. Ngerti? Nabi ini kuatnya di mana? Di mulut. Lemahnya di mana? Ya, di mulut. Tidak bisa mengendalikan mulutnya. Tanggap, nabi perjanjian baru, itu lebih ringan dari nabi perjanjian lama. Perjanjian lama, kalau nabi bernubuat tidak jadi, langsung lempari batu sampai mati. Perjanjian baru nubuat tidak jadi, sorry saja sudah untung, dia ngomong gitu. Nanti dia cari ayat-ayat untuk membantu, menolong untuk supaya dia lepas dari rasa malunya. Jadi tidak ada batu melayang. Makanya banyak orang suka nubuat. Tidak bersikosih. Tapi ada yang aneh di sini. Paulus mengungkapkan, rupanya jemaat Korintus itu sangat karismatik, saudara. Tapi moralnya parahnya luar biasa. Ini kan korektif, karenanya begitu kaya, moralnya begitu parah. Dan dia mulai merehat, rupanya, saudara, itu nabinya banyak di situ. Setiap kebaktian, semua mau bernubuan. Nah itu kalau kebaktian disini 20 orang nubuat semua. Kapan melakukan fermanya itu kapan? Orang ke-20 nubuat, nubuat pertama, kedua lupa. Tadi apa yang diomongin. Jadi Paulus mulai melihat, nah Anda harus tahu begini, dalam lima jawatan, hanya dua jawatan yang diberi jawatan pemerintahan, atau governmental, yaitu jawatan seorang gembala dan rasul. Yang tiga, guru, penginjil, nabi, tidak ikut governmental. Mereka tidak punya karunia governmental. Artinya memerintah sebuah organisasi, tubuh Tuhan lokal, mereka nggak mampu. Tapi gembala diberi karunia itu, rasul diberi karunia itu. Karena dia seorang rasul, maka Paulus berkata begini, wah ini kalau dibiarkan, Korintus ini kacau balau ini, nubuat-nubuatan, jebret-jebret, dardor-dardor, tembak-tembakan, nubuat semua. Dia bilang, kapan ngelakuin fermannya? Terlalu banyak nubuat, sampai pada mortad. Iya toh, jadi bejat semua nih, nggak ngeruannya. Dia bilang, udah tiga aja. Kenapa dia berani berkata tiga? Sebab rupanya, dia berkata terus terang, nubuatmu kan tidak sempurna. Dan, kalau engkau berkata ini, harus disampaikan, aku tidak bisa menahannya. Dia bilang, bohong. Sebab karunia nabi, tunduk pada nabi-nabi. Semua harus tertib, dalam keadaan teratur, dan sopan. Nangkap saudara. Nah ini relationship dengan orang lain, sebetulnya, yang dia sedang coba atur. Bagi orang yang sering terima pernyataan Tuhan, ini ayat ganggu sekali. Dan kita langsung, kalau punya anak, tidak mau yang namanya Paulus. Kalau mau punya suami, tidak mau namanya Paulus, padahal ini nama bagus sekali. Karena kita merasa, ini orang membatasi pekerjaan roh kudus. Tapi, kalau Anda makin kenal ya, dalam pekerjaan Tuhan, Anda makin masuk ke dalam, Anda lihat semuanya. Saya berkata, saya bersyukur, ada ayat kayak begini, saudara. Dan memang, kalau bukan Paulus, mana berani ngomong kayak begini. Nabi itu kan menakutkan. Dia tahu. Anda tahu, Nabi itu menakutkan. Atau sengaja tambah menakutkan, saya enggak tahu. Saya itu, kalau ketemu orang bilang, Nabi itu sedikit bergetar hati saya. Biasanya dia merasa bahwa, kalau Nabi itu artinya Allah, aku ini orang yang boleh ngomong apa saja. Bahkan, kalau aku sendawa pun itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Kasarnya gitu. Jadi, apapun harus diterima sebagai Tuhan bicara. Satu hari ada seorang datang, pagi-pagi, setelah tujuh pagi. Maksa pengen ketemu saya. Saya keluar, ini orang yang saya kenal. Oh, silahkan duduk. Saya bilang, ada apa? Begini, Pak. Bapak, mudah-mudahan Bapak tahu bahwa, saya dipakai Tuhan sebagai Nabi. Oh, sudah gitu tuh, kenalannya sudah Nabi. Itu saya sudah agak, wah ini, mungkin demikianlah firman Tuhan ini, masih rame ini. Bukankah tidak menghormati itu, Saudara ya. Menurut saya biasanya, orang yang Nabi Tulen itu, enggak teriak-tiak dia Nabi. sebetulnya, yang teriak-tiak dia Nabi itu, enggak tahu lah apa ya. Dia bilang, saya Nabi. Oh, Nabi ya, oke. Silahkan duduk. Dalam hati saya bilang, wah ini, Nabi datang di waktu pagi. Dan duduk, dia berkata gini, saya minta Bapak berdoa, Bapak mau nabur berapa untuk bisnis saya? Jadi ini orang mau buka bisnis, kurang modal. Datang ke saya, lumayan loh Saudara, bukan ke pengusaha, ke saya, lumayan loh. Jadi dianggapnya punya duit, padahal sangat punya. Betul, kita kan kaya dalam kerajaan surga. Lalu kemudian, oh gitu ya, saya ketawa, saya ramatin bilang, Tuhan, Nabi boleh duit ngipi. Tapi kadang-kadang hal begitu ya, karena orang punya asumsi keliru. Ada lagi satu orang, dia pernah dinubuati orang, oh kamu akan dipakai Tuhan dalam karunnya ke Nabiya. Dia kalau punya pegawai, ribu dengar dia dikutuki. Anu loh, Bapak ngotong saya, saya Nabi. Yang tak omongin, mesti jadi. Bohong. Kutuk tanpa sebab, tidak akan kena. Ngerti? Dan kita tidak pernah dipanggil ngutukin orang, tapi memberkati. Nanggap itu hanya bentuk ketidakmatangan sebetulnya. Nah rupanya, kalau Anda ketemu dengan orang-orang seperti ini, ini banyak sekali. Dan harus diatur sih. Dan Paulus berkata, kalau mereka itu merasa Nabi atau dapat dari Tuhan, dia harus ngerti yang aku katakan ini dari Tuhan. Loh, lucu lah. Kalau dia tidak peduli, tidak mau, abekan saja dia. Dan ini bagian yang saya minta Anda menyadari. Kembangkan karuniamu. Sampaikan firman. Amos memberikan, pendeta Amos memberikan jalan bagus, saudara. Pak, gimana tidak memadamkan di dalam saya? Oke. Simple, dia berkata gini. Nanti kalau Anda makin matang, Tuhan akan makin pakai Anda dengan reputasimu itu makin luar biasa. Tapi, kalau Anda merasa ada sesuatu, coba datang ke yang bersangkutan. Misalnya saya, aduh merasa kok Pak Yul, ada hal gini-gini. ganti daripada saya berkata, I will, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Allahmu. Itu kan rodok mengerikan sekali, saudara ya. Agak weird sedikit gitu ya. Saya lebih bisa berkata begini Pak. Saya kok merasa ada ini. Coba kamu cek. Gitu? Itu kan Anda nyampaikan gak? Nyampaikan. Kalau dari Tuhan, tetap pengurapannya sama. Karena Tuhan mau dia berubah hidupnya, atau melangkah sesuatu. Ngerti? Anda kan bisa berkata gini, saya kok merasa begini. Coba kamu doa lagi. Kalau dari Tuhan, itu kalimat ngejar terus. Sampai dia ngikuti yang Tuhan kehendaki, atau dia nolak sama sekali. Itu akan lebih baik daripada Anda berkata, saya mau bernubuat kepadamu. Ya bagus, tapi lebih baik begitu. Ngerti? Jadi, Anda bisa menghindari konflik yang tidak perlu dalam hidupmu. Dan jangan sampai jawatan yang mulia ini, kemudian turun nilainya dalam pandangan orang, dan ditakuti orang, oleh karena beberapa orang, mengabuse, menggunakan secara tidak tepat, akan jawatan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Ingat, nubuatanmu tidak sempurna. Nah, orang itu bisa didorong, sampai Anda over, atau orang ditarik, sampai tidak berani apa-apa. Ada orang-orang yang tidak berani berbuat apa-apa, tapi tidak sedikit orang yang terlalu berani, sehingga semua dia sikat. Nah, saya berdoa Anda mengerti soal etika begini. Apapun yang kelah Anda rasakan dari Tuhan, coba Anda bicara, gitu, ngomong. kalau itu nyangkut akan rahasia hidup orang. Saya pikir Pak Samuel Dudik memberikan contoh bagus buat kita. Beberapa Anda kan terima sentilan, pakai mic atau dibisiin. Aku rasa itu contoh bagus lah. Sebab begini, kalau misalnya ya, saya bongkar urusannya Victor. Tujuan saya itu, bukan saya bongkar, Tuhan nunjukkan kepada hambanya, apa yang dia buat. Kenapa ditunjukkan? Apakah jadi iklan bagus, atau pertobatan? Pertobatan harus kena tujuannya. Ngerti? Anda ngomongin bisikin Victor. Saya ngerti, kalau Anda ngerti, sudahlah. Itu mempermudah orang untuk bertobat. Tapi kalau saya berkata, kamu utang tidak pernah bayar ya, begini, begini, begini. Dia bilang, hutang sama siapa? Om saya tidak hutang, dihutangi. Itu kan jadi ribut masalahnya. Anda nanggap ya? Ini sebetulnya masalah etika. Dan saya minta saudara, perhatikan betul akan hal ini, supaya tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Ngerti? Nanti kita akan lihat lebih jauh. Tapi lihat dulu pertama-tama, Anda harus sadar, Anda terima dari Tuhan, itu tidak sempurna. Karena manusia kita ikut terlibat. Saya ketemu banyak orang. Bill Wilson baru cerita, ada satu nabi, saya sebut namanya, Anda langsung ngerti. Ini lagi di gempur habis-habisan. Sebab dia nubuatin, tentang Los Angeles, bahwa tanggal sekian, bulan sekian, sudah lewat, akan mengalami kehancuran luar biasa. Semua orang sudah panik, nunggu pada hari itu, tidak terjadi apa-apa. Padahal kalau Anda lihat, orangnya reputasinya, gak asiat sekali. Nah, bila ketemu dengan dia, terus aku tanya, gimana sih dia? Orang baik. Tapi rupanya, nah ini, selalu itu, kok merasa begini, coba kamu berdoa. Begitu. Kok saya dapat mimpi begini, coba kamu berdoa. Apa yang terjadi, sebetulnya aku gak tahu. Coba kamu berdoa. Orang itu dengan gitu aja, saudara. Sudah ngerti kok sebetulnya. Kalau dia berdosa, dia langsung ngerti. Tanpa Anda tunjuk persis, dikalimatkan itu, sudah ngerti sebetulnya. Tapi ada orang-orang kayak Pak Dudik ya, yang ngerti detail. Dari tahun pertama, saya lihat itu gitu. Sampai kamarnya, isi lemarinya apa, ditunjukin semua. Hebat, saya bilang. Warbiasa. Habis gitu, ini orangnya, lagi break, lagi telepon. Dia kan gak ngerti. Masuk, dipanggil. Tadi sore, kamu telepon siapa? Ayo. Tapi itu ya, ngomong pribadi. Kamu telepon. Nangis lagi. Kok ketahuan terus? Kamu ketahuan, oh Tuhan yang bukan. Tapi kan Anda gak pernah ngerti itu siapa? Dan apakah Anda perlu ngerti? Saudara, beban masing-masing kita sudah berat. Ngerti problemnya orang, dosanya orang, nambahin beban. ngerti saudara? Etika. Nanggap ya? Saya harap Anda belajar, supaya, karena kalau Anda belajar, perhatikan semualah, bergaul dengan semua. Nanti Anda akan lihat. Bahwa itu, itu merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan kita. Nah, soal Nabi, soal itu diatur. Mesti mau diatur. Kalau gak mau, ya suka, diapain aja. Dan Bill Wilson ngomong dengan saya tadi malam, dia berkata, Pastor, dia berkata, aku terus terang jujur ya, aku bukan tidak menghormati Nabi-Nabi, aku menghormati mereka. Tetapi, aku lihat terlalu banyak keperpecahan, keributan, gontok-gontokan, kacau balau, gara-gara orang berkata, Tuhan berkata. Dan itu kemudian membuat hancur banyak orang. Daripada Anda, tegaskan Tuhan berkata. Anda coba ngomong, aku merasa begini, coba kamu berdoa. Kadang-kadang, saudara ya, orang diberitahu sesuatu pun, belum tentu harus disampaikan. Ini kejadian. Anda pernah dengar namanya Paul Kinn. Saya ini dengar kesaksian dari John Wimber, yang meninggal almarhum, ini teman baiknya John Wimber. Saya punya kasetnya ini. Di wawancara sama John Wimber ya. John cinta gini, kenapa? Dia satu kali ke restoran, bareng-bareng makan. Terus si Paul Kinn ngomong sama John Wimber. Itu wanita itu pelayan itu, dia baru ngalami ini, 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 ini. Berat hidupnya. Ketawa-ketawa ya, tapi hatinya nangis. Tuhan bilang sama aku, dia baru berhubung. Mereka dari perjalanan ke luar kota, di tengah jalan, di pinggir jalan di luar kota, mereka mampir di restoran itu makan. Jadi, dia tidak kenal orang ini siapa. Terus, Johnnya enggak, enggak yakin. Aku cek, ini orang pinter. Dia ajak ngobrol, dipancing. Betul sudah. Terus datang lagi ke Paul Kinn. Betul. Kamu ngomongin dia dong. Buat apa? Loh, kan kamu harus ngomongin apa yang kamu dapat dari Tuhan. Enggak. Tuhan enggak curah ngomongin. Loh, itu apa kamu diberitahu? Ya, Tuhan ngobrol-ngobrol sama aku aja dia cerita si A gini, si B gini. Ayo. Saya dengar itu, oh, benar juga. Ya, boleh, boleh juga. Ini gini, ini orang ini gini. Ya, 6-6. Ini gini, gini, gini. Lepas, ya sudah, nanti aku yang urus ya. Bukan urusanmu. Ini gini, gini. Tapi, John Weber berkata, sejak itu aku belajar, kalau Anda akrab dengan Tuhan, keakrapanmu itu bisa membuat alat cerita banyak hal. Even tentang orang lain, tapi, engkau tidak diberi hati untuk menghakimi. Tapi, malah mungkin-mungkinan muncul belas kasihan, terus ada apa? Mendoakan. Banyak gembala, konflik dengan pendoa syafaatnya sendiri. Kenapa? Pendoa syafaatnya diberitahu Tuhan macam-macam, langsung ditembakkan gembalanya. ribut. Ini seluruh dunia kayak begitu, saudara. Hanya kurang bisa mengendalikan mulut kita ini. Baca Yaakobus, lidah ini kecil. Kalau engkau dewasa, betul engkau bisa mengendalikan lidahmu. Kalau ini tidak dikendalikan, gawat. saya berdoa keluar di sini, Anda jadi orang yang lebih matang. Ngerti? Kalau enggak, Tuhan gimana mau ngobrol sama engkau? Ya, nanti Allah mau ngobrol. Janganlah nanti dia cita-cita. Kita ceritain si asibir itu, supaya belajar hidup, malah cita-ceritain. Setelah diam aja. Siapa yang rugi? Anda harus mengerti. Itu masalah etika, sebetulnya. Apapun jawatan Anda, etika tetap etika. Saya harap Anda ngerti. Nah, itu kan kepribadian, Pak. Ya, betul. Orang berkeperibadian buruk, ya etikanya buruk. Tapi saya percaya, Tuhan mengubah karakter kita. Dan, kepribadian kita. Saya tidak ingin, keluar dari sini, muncul 30 orang, Anda pulang, pendetamu Anda tuding-tuding, hidung yang bertujung, bertobat lu, opa udah bisa mati lu. Saya ulang, diberkatilah dalam nama dia. Nanti itu, Anda. Anda bergaulah dengan banyak orang. Duniamu akan luas sekali. Mintalah roh pengertian. Nanti kan Anda ngerti, oh ini harusnya begini, ini harusnya begini, ini harusnya begini. Jangan berpikir terlalu, sempit. Masih soal etika ya, kita terusin lagi. Coba lihat di, 1 Timotius 5, ayat pertama dan kedua misalnya. 1 Timotius 5, ayat pertama dan kedua. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak, tegurlah orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Ya, malu sengajari apa sih sebenarnya? Etika enggak? Etika enggak. Kalau bahasa Inggrisnya itu malah do not rebuke. Jangan dihardik tuh orang tua. Saya pikir, kita orang Timur ngertilah soal ini ya. Orang di Jawa Tengah ini kan diajarin, kalau dengan orang tua juga bahasanya harus bahasa kromo, bahasa halus. Tanda kita menghormati. Apa sih penghormatan kepada orang tua itu? Saya pikir tidak usah dibuat, diputer-puter dirohanikan begitu tinggi lah. Anda ngerti bagaimana seharusnya menghormati orang tua. Kalau bahasa Inggrisnya itu bukan hanya orang tua dalam pengertian yang lebih tua, tapi dikatakan one who has authority in the church. Orang yang punya otoritas dalam gereja. Yang kedua dia bilang, but plead with him respectfully. Tapi Anda ngomong dengan dia, Anda minta Anda memohon dengan dia, dengan respect, dengan rasa hormat. Dengan yang lebih tua, ibu perempuan lebih tua sebagai ibu, yang lain sebagai saudara, dengan ketulusan hati. Saya rasa ini bagian daripada etika ya, dalam kehidupan kita. Kalau ini hilang, menurut saya kacau saudara. Kacau-kacau. Saudara akan dihadapkan, karena banyak hal yang akan jadi bumerang dalam hidupmu. Sebetulnya. Dan bumerang itu jangan Anda terjemahkan sebagai salib. Oh, aku dianiaya karena nama Yesus. No, no, no. Anda dianiaya karena tidak beretika. Itu nggak ada sanggup pohonnya dengan salib. Salib itu karena nama Yesus. Ngerti? Contoh paling simple gini. Ini antar gereja saja ya. Saya sudah dengar banyak cerita lah. Ada gereja, misalnya mau buka gereja. Dia telepon pendeta mudanya. Eh, bantuin kami dong buka gereja lain. Sisi itu saya berkata, itu etika saja saudara. Ya. Lalu bilang, kamu udah gaji berapa sih? Jadi kayak bisnis. Itu etika. Kalau Anda nanti dimaki-maki orang, jangan berkata, Tuhan, aku pikul salibmu. Tuhan berkata, aku nggak punya salib kayak begitu. Kamu nggak punya etika, nak. Kamu hanya menelan akan buah kemasaman daripada kematangan hidupmu sendiri. Saudara, tolong mengerti inilah. Dalam bergaul dengan gereja lain, dengan apapun, jaga itu. Itu namanya integritas dalam kehidupan kita. Anda mesti jaga itu. Kalau tidak, saudara akan terjebak kepada banyak hal yang tidak perlu. Dan jangan berkata, itu keaniaya karena nama Yesus. Kalau Anda sedang kotbah, nyampaikan firman, lalu orang bunuh Anda, ya sudah lah martir. Tapi kalau Anda tidak beretika dengan orang, Anda dibenci orang, ya dijauhi orang, ya menurut saya karena siapa sih yang senang bergaul karib dengan orang tidak beretika? Contohnya begini, sederhana aja. Anda masuk ke rumah orang. Saya pernah punya teman gitu. Masuk rumah orang, langsung, apa sih ya? Kawan mandinya di mana? Nah ini orang hanya punya dua kamar mandi. Satu kamar mandi dalam kamarnya dia, satu kamar mandi membantu. Oh di belakang Pak, itu gak membantu? Enggak mau, yang kamu. Dalam kamar. Oh iya masuk, buka, belos. lagi papah-mamah anak antri. Lu memang ada keperluan, tapi ngantri di kamarnya orang. saya mau tanya. Kalau orang marah dengan dia, itu karena mikro salib Yesus, atau karena dia kurang ajar sebetulnya? Hal-hal begitu loh sebetulnya. Ada etika-etika yang menurut saya, kita mesti akan makin dewasalah. Ya tuh, caramu bicara dengan orang, caramu menghormati orang, itu sebetulnya akan nampak loh, apakah anda itu dewasa atau tidak. Nah saya belajar bergaul dari, dengan orang-orang ini, saya belajar, aduh ini bagus sekali. Yang mereka tunjukkan, etika yang ada, itu bagus. Tamu-tamu kami ya, kalau mereka mau berbuat sesuatu, di gereja, apakah dia mau altar call, dia mau apa. Karena ngerti, orang semakin matang itu, selalu datang ke saya dulu. Saya bukan orang yang suka diangkat-angkat orang lah. Tapi mereka ngerti, ini otoritasnya di mana. Jadi dia akan berkata gini, saya kok tergerak mungkin nanti altar call, kamu keberatan gak? Orang, Pak gitu aja kok, ngomong sih, itu kan hak, urapan Tuhan turun. Ya tapi ngomong, kalau Tuhan kerja, saya bisa apa? Saya akan, Bapak kan bisa menghalangi. Ya kan saya menghalangi berurusan dengan Tuhan sendiri. Tapi minima orang ini berkata, dari, dari cara. Ini pernah kejadian saudara, saya ngomong apa adanya. Ada tamu, hamba Tuhan, orang luar. Nah, orangnya baik sebetulnya. Dipakai Tuhan. Radikal. Saya waktu itu lagi flu, berat sekali, dan Pak Stefanus, puji Tuhan, tidak ada Pak waktu itu. Kalau ada, Bapak yang jadi korban. Pak Ardian yang terjemahin dia. Terjemahin. Dan, Anda tahu orang terjemahkan itu, berat sekali. Kita sangat, berterima kasih pada Pak Stefanus, yang luar biasa, jadi berkat buat kita. Nah, saya minta Pak Ardian, tolong kamu terjemahin dia. Saya di situ. Waktu terjemahkan kan, kadang-kadang itu keliru-keliru. Kadang-kadang orang kalau gugup ya, gerogi. Anda kan, kalau Anda pernah coba, Anda coba lah. Itu bukan kerjaan yang gampang. Makanya komentatornya itu banyak, pelakunya sedikit saudara. Ketika dia kotbah, Pak Ardian mungkin sedikit tegang, atau, dan dia nggak mau diikuti. Kayak Morris gitu. Nah, kalau tipenya orang kayak saya, kalau dengerin orang, mesti baca bibirnya. Itu berat. Keliru atau nggak lancar, atau banyak tanya. Anda tahu itu etikanya buruk sekali. Dia tunjukkan kekesalannya di depan jemaat. Anda yang dari jemaat ngertilah tahun lalu. Aduh! Anda bayangin. Lagi terjemahin, tanya, excuse me. Haa! Bayangin. Saya bisa bayangin ya. Jadi ditunjukkan secara terang-terangan ketidaksenangannya. Saya tahu banyak kali, ya Pak Sivanus, penerjemah, interpreter, diputer jadi interrupter. Nah, itu kan ganggu. Karena apa? Tanya terus, nggak ngerti ini artinya apa. Tapi kan banyak kata kita nggak kata. Kita kan nggak sempurna. Itu kan bukan bahasa ibu kita. Kalau itu bahasa ibu kita, nggak perlu penerjemah kan? Ada jenis kalimat-kalimat yang susah gitu. Untuk diterjemahkan itu susah. Kadang itu diterjemahkan kalimatnya bisa lucu dan indah. Di Indonesia kan sudah nggak ada lucunya sama sekali. Dia mengharap kita ketawa, tapi kita nggak ketawa. Kita lucunya di mana itu? Kita langsung ngerti artinya, Anda ketawa sendiri. Tapi kan, ya nggak banyak. Jadi, dan terus direbute. Kamu yuk. Kamu, kamu harus lebih kuat. Kamu juga begini. Lalu saya bilang, ini mau khotbah atau marah-marahin associate pastor saya ini? Saya bilang gini, sekali ajalah, tahun ini, dia tulis surat email berkali-kali. Mau datang. Boleh nggak saya khotbah lagi di Gerizamu? Pak Ardian yang baca emailnya. Iya. Dia bel saya. Ini pendeta itu email. Dan tadi malam telpon aku. Yang ditelepon Pak Ardian dong. Yang dimaki-maki ya Pak Ardian. Di depan umum. Lalu saya bilang, terus kamu bilang apa? Ya aku bilang, aku nggak ngerti itu. Saya pastor Petrus. Terus dia mau email. Ini emailnya datang nih. Yang aku baca deh. Dia baca. Dia bilang, aku mau ke Indonesia. Terus saya godain Martian. Kamu memang mau ngerjemahin dia lagi. Terus dia bilang, kamu memang ngerjemahin dia lagi. Kalau Pak Ardian jangan deh. Saya bilang, kasihan. Dia bilang, kamu mau terus sama ini lagi. Dia ngirir. Dia bilang, aku sih nggak tarik penyakit. Dia bilang, yaudah kita sama-sama nggak tarik penyakit. Itu urapan begitu kencang. Rupanya itu masuk di hati sampai catoh. Pak Ardian. Bagus lah. Minimal memberi input dalam didemukan. Jadi saya bilang, kamu memangnya mau ngerjemahin dia lagi. Dia bilang, aku nggak cari penyakit. Oke. Kalau begitu sama lah.